Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 saya punya istri lah ya baru itu gak dibungkus kalau yang dibungkus itu baru-baru bukan apapun yang tadinya gak ada terus jadi ada namanya barang baru walaupun itu sudah nenek-nenek baru-baru itu nenek baru nenek baru itu barang lama gak ada berarti barang baru karena lawannya baru apa lawannya baru kodim kalau gak baru kodim kalau kamu sudah sadar diri kamu bukan kodim berarti kamu barang baru terus ini yang mau kita hasilkan kalau kamu selalu sadar diri kamu baru berarti kamu selalu melihat menyaksikan mengamati yang menciptakan kemudian kalau kamu sudah bisa melihat diri kamu kalau belum jelas juga melihat alam yang diatas rupanya apa langit dan segala bintang bulan matahari siang malam keadaan-keadaan itu juga mengalami baru bukan langit itu tetap begitu enggak perubahan mengalami bintang itu sewaktu-waktu mengalami perubahan makanya bintang itu untuk petunjuk orang Arab dulu kalau mau tahu apa mau melihatnya kenapa karena dia mengalami perubahan menunjuk kesana angin lalu menunjuk kesini angin orang Arab bisa tahu perubahannya bintang sesuatu yang berubah Tandanya dia baru sesuatu yang baru Tandanya dia diciptakan lalu nador kepada apa-apa yang ada di bumi apa yang dilihat perubahan bumi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh mati tumbuh lagi mati bumi yang hujan basah kering basah lagi ini semua mengalami perubahan wajib bagi kamu nador kok wajib mikir kok wajib bagaimana kok mikir itu bisa wajib mikir jadi wajib karena makrifat kepada Allah juga wajib nah jalannya makrifat harus mikir maka mikirnya ikut wajib gitu loh sholat kamu wajib sholat gak bisa sah tanpa wuduk maka wuduk jadi wajib perintahnya mengenal Allah iklam anahu la ilaha ilum fa'lam anahu la ilaha ila itu perintahnya fa'lam nah untuk fa'lam untuk bisa ilmu sampai pada makrifat tidak bisa tidak caranya nador maka nador maka nador ya jadi wajib wajib bagi kamu nador berpikir merenung mana perintah yang lain quran banyak katakan sampai 300 ayat lebih yang memerintahkan kita untuk berpikir mengamati itu tadabur hafala takbilun hafala tadabarun hafala tuksirun hafala ta'lamun ini perintah-perintah untuk kita menyaksikan segala yang ada di alam semesta ini semuanya mengalami perlu berpikirlah tentang kondisi dirimu tentang kemampuan dirimu tentang sifat-sifatmu mendengar melihat berbicara yang semua itu mengalami perubahan tinggi rendah kamu yang tadinya rendah jadi tinggi mengalami perubahan kemudian perubahan-perubahan sifatmu apa perubahan sifat terjaga tidur sakit sehat lapar kenyah ini mengalami perubahan kemudian di waktu yang lain kamu juga bisa tidak mendengar tidak melihat kamu tidak kuasa dan kamu tidak bisa menciptakan diri kamu sendiri bahkan ayah ibu kamu juga tidak merasa menciptakan kamu kadang orang tua suka lupa gasa gua gedein biasanya begini yang gedein siapa? kalau orang tua itu juga kalau orang tua merasa menciptakan kamu dia berpikir kalau orang tua itu juga kalau orang tua merasa menciptakan kamu dia bisa memilih keadaan kamu pasti yang dipilih lahirnya tidak kaya kamu dia akan memilih sifat yang bagus untuk anaknya berhubung keluarnya kamu apa adanya lah bagilah yuk roh untung dikasih amanat tapi orang tua yang beruntung juga punya anak-anaknya yang ada disini wajah orang tua yang berhasil mengislamkan anaknya memuqmenkan anaknya kalaupun orang tua itu tidak bisa mendidik kita langsung tapi kita bersyukur kita kesempatan untuk bisa iman bisa kenal kepada Allah subhanahu kita bisa tahu pencipta kita yang sebenarnya siapa yang membesarkan saya sebenarnya siapa yang melahirkan saya sebenarnya siapa ini ini jalan yang yang istimewa kesempatan yang istimewa yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba yang dipilih sama Allah tidak semua hamba dapat kesempatan untuk mengenal kepada Allah subhanahu dari sini ini menjadi nyata bahwa dirimu adalah zat yang ditempati dengan sifat-sifat yang baru namanya arot sifatkan secara umum artinya bisa kepada Allah bisa kepada makhluk tapi kalau arot itu secara khusus artinya sifat yang mengalami perubah barang maka engkau tahu bahwa maka engkau pun akan bisa tahu dan engkau akan berkata tubuhku mempunyai sifat-sifat yang baru sebagaimana yang telah disebutkan setiap sesuatu yang ditempati perkara yang baru maka dia juga pasti barang yang baru enggak enggak mungkin sifat yang baru akan berdiri pada zat yang kot enggak mungkin maka kalau sifat saya baru maka zat saya baru kalau kedua-duanya baru maka pasti setiap yang baru itu butuh kepada pencipta dan penciptanya adalah zat yang maaf bijaksana yang wajibul wujud maka itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ini nanti nyambungnya kepada matolibu saban bagaimana kita bisa mendalili bahwa diri kita adalah sesuatu yang baru maka kami Imam Aslanusi memberikan jalan dengan memahami matolibu saban tujuh tuntutan untuk mengenal diri kita baru membuktikan diri kita baru maka siapa yang paham tujuh perkara itu dia akan jadi orang yang mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal dirinya adalah yang diciptakan oleh Allah Sambil dikatakan siapa yang paham tujuh tuntutan itu akan selamat dari tujuh api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan kita jelaskan dan tidaklah kamu merenung bahwa asal penciptaan manusia dari tanah seperti Nabi Allah Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah kemudian ibu hawa diciptakan dari pulang kemudian manusia yang umum diciptakan dari air mani yang mana dari air mani laki-laki dan perem kuat lalu ada pula yang diciptakan hanya dari daerah haid yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam yang diciptakan hanya dari seorang wanita tanpa laki-laki maka kita tahu bahwa penciptanya pastilah zat yang maha kuasa yang kalau menciptakan terciptanya itu tidak tergantung kepada alat yang digunakan tapi terciptanya itu tergantung kepada kehendaknya sendiri Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah maka yang terjadi Nabi Adam berbentuk manusia yang punya darah punya kulit punya tulang seperti kita Allah menciptakan ibu hawa dari tulangnya Nabi Adam maka tercipta pula manusia yang punya kulit punya darah punya tulang sama seperti Nabi Allah Adam kalau menciptakan pula kita dari air mani jadinya manusia sama ada darah ada kulit ada tulang diciptakan pula ibu Siti Maria menciptakan Nabi Allah Isa alaihissalam jadinya sama kayak kita manusia ada darah ada kulit ada tulang menunjukkan bahwa semua alat yang Allah pakai Allah gunakan untuk menciptakan kita tidak mempengaruhi wujudnya kita wujudnya kita tercipta terjadi sesuai dengan kerendahnya Allah subhanahu wa ta'ala coba kalau kita yang menggunakan alat itu maka akan terjadi hasil yang berbeda coba kamu kalau bikin tempe pakai gedele jadinya apa? tempe kalau pakai semen jadinya apa? bataku kalau pakai tanah liat batang merah jadinya genteng begitu kan alat itu mempengaruhi kerja kita tandanya kita tidak bisa kerja tanpa alat kita itu lemak kerjanya dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala tandanya kerja tidak dibutuhkan alat artinya menciptakan dengan apapun akan punya hasil yang sama kenapa? karena kemunculannya bukan tergantung pada si alat tapi sesuai dengan kehendaknya sendiri mau bikin manusia dari upil sekalian jadinya apa? Allah bikin ontah dari batu jadinya apa? ya ontah ada darahnya, tulangnya, kulitnya, dagingnya ontah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala tongkat jadi uler uler ulernya apa? biasa apa? ulernya ada darahnya, ada tulangnya, ada kulit tandanya apa? bahwa Allah menciptakan gak butuh alat maka kalau kamu bisa melihat ini kamu akan tahu pencipta itu pasti maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetah itulah sifat yang harus kamu temuin ketika kamu berpikir menyaksikan segala sesuatu yang ada di alam rakyat ini dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya hadis ini ada beberapa tafsir beberapa pengertian tapi yang paling matur ya pengertian yang kita pahami barusan artinya siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya itu adalah baru, lemah, gak kuasa maka akan tahu Allah Tuhan yang maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetah ada lagi yang memahami begini pendapat lain mengenai ayat ini mengatakan bahwa siapa yang mengenal nafsunya, mengenal dirinya maka akan kenal Tuhannya siapa diri kamu? siapa diri kita? diri kamu adalah roh dan nafsu maka siapa yang bisa menyaksikan rohnya dia akan bisa menyaksikan Tuhannya tapi kan gak ada yang bisa menyaksikan roh maka berarti sama aja gak akan bisa menyaksikan Tuhan artinya gak akan mungkin orang itu kenal Tuhan karena gak mungkin pula orang itu kenal keadaan yang ada pada dirinya ini maksudnya maksudnya ini kalah perbandingan kalau yang ada pada diri kamu saja kamu gak bisa kenal apalagi mau jauh-jauh kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya 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 kalau ada orang yang nantar yang menyanggah mengatakan kalau Tuhan itu ada mana Tuhan gak kelihatan ini kok sembah-sembah mana kalau memang ada tidak segalanya itu tidak segalanya itu yang diakui adanya harus di banyak yang kita akui adanya tapi barang itu gak bisa kita lihat itu itu ngakuin gak kalau stroke itu ada enggak saya stroke kalau kamu gak ngakui stroke itu ada ini kan kabel doang dua kan ada stroke nya gak gak ada nah sini 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 ini gak setiap yang gak ada itu yang gak terlihat kamu omong gak ada gitu loh dalam diri kita ada sesuatu yang kita gak bisa melihat kalau jerauan mungkin kamu bisa lihat dari orang yang sudah mati orang yang dibelek orang yang dioperasi akan tahu jerauannya tapi siapapun gak akan bisa melihat ruhnya sendiri ruh kamu itu adanya di mana di atas di bawah di tengah gimana ada gak ruh itu ada gak ada maka Allah menciptakan ruh dengan keadaan yang seperti itu untuk mentakbir bahwa kalau menciptakan hambanya saja bisa demikian gak bisa diketahui di mana dia di atas ya kamu gak tahu di bawah apalagi keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala gitu loh Allah bisa gak menciptakan sesuatu yang tidak bertempat ya bisa mana itu putih kuning merah lapar kenyataan tempatnya lah kok Allahnya harus punya tempat bagaimana dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak bertempat bagaimana kamu katakan dikatakan dengan hadis ini maksudnya untuk takbir bahwa ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang bertempat ada pada diri kamu gak bisa kamu jangkau dengan apa-apa yang ada pada diri kamu alat kamu semua gak bisa menjangkau nya tapi kamu bisa memahami bahwa perkara itu ada pada diri kamu apa namanya Ruh apa namanya Napsu gak bisa kita jangkau Ruh Ruh itu besarnya seberapa ya seberapa seberapa atau adanya dimana Ruh itu gak bisa kita jangkau tapi kita bisa yakin kalau Ruh itu pasti kita bisa bedakan mana orang yang punya Ruh mana orang yang gak punya Ruh ini koit kenapa ini oh yang gak ada Ruh nya nih nah yang ini masih hidup oh tandanya ada Ruh nya padahal sedunia ini gak ada satupun yang pernah lihat tapi kamu tanya orang kafir orang ateis orang apa saja percaya kalau dia punya ini hal yang aneh kalau sama Ruh aja dia percaya bagaimana sama Tuhan kok dia gak percaya kan aneh eh sedangkan keberadaan Ruh dia percaya pada dirinya yang dia gak tau kayak apa yang dia gak pernah lihat yang dia bahkan gak bisa mendeteksinya tapi dia percaya kalau dia Ruh itu adalah Allah jelas terdeteksi bisa dibuktikan dengan segalanya buktinya apa kamu gede segitu itu kok gak kalau kurang diri kamu Quran mengatakan inna bihal gisa mawati wal ardi kenapa kok langit banget gedenya gitu loh untuk tunjukkan kenapa untuk tunjukkan bumi banget gedenya kamu gak lihat yang segede itu kamu kok gak bisa membuktikan gitu loh ini ini alat yang harus kita pakai adalah akal sementara orang sekarang membelakangkan akal artinya akal itu jangan di kedepan-kedepankan nanti jadinya kamu muntazila nanti jadinya kamu apa ateis jadinya kamu filsafat mereka muntazila ateis filsafat menggunakan akal gak seperti kita akal kita berada di belakang syariat akal mereka ada di depan syariat berbeda kita berpikir sesuai perintah agama mereka berpikir gak pakai perintah hingga cara mereka berpikir pun gak pakai aturan lah kita berpikir sesuai perintah maka cara mikirnya pun diatur nih mikirnya begini caranya semua yang bersyariat itu punya aturan kalau yang gak bersyariat lepas dari aturan hingga mereka menemukan sesuai itu ngacak gak punya kesimpulan Allah wajib bikin kebaikan Allah wajib bikin kebaikan Allah wajib bikin nabi nanti ada Al-Quran kodim nah ada Ruk itu kodim ini apa kita bisa rakan di sini ini jangan sampai ada orang yang mengatakan wuh agama kok pakai akal loh kalau gak pakai akal bagaimana syaratnya beragama itu berakal tapi akalnya harus di belakang syarat artinya tunduk kepada perintah syarat kalau syarat ngomong jangan dipikir itu berhenti ya kalau itu pikir gak melawannya gak memaksakan diri ya mbak saya harus tahu itu akal berjalan sesuai perintah agama kalau agama gak perintah akal gak akan jalan namanya akal yang tunduk dengan perintah agama kita mikir sifat-sifat Allah mikir segala yang diciptakan oleh Allah atas perintahnya Allah hasilnya seberapa batasannya Allah yang hati sehingga kita tidak kebebelasan menggunakan akal akal kita pakai sesuai kadar yang dibutuhkan sesuai dengan rel yang ada karena kuluh hukmu bisyari kuluh hukmu bisyari lakin bisyartil akli setiap hukum itu harus datang dari syariat tapi syaratnya punya maka siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya itu maknanya kita ambil pada makna yang pertama siapa yang kenal perubahan-perubahan dirinya yang kenal dirinya itu lemah maka akan tahu Allah itu maha kuasa Allah itu maha tetap yang tidak mengalami perubahan maka dari ura yang di atas dapat dipahami hadis ini adalah makna ingkari siapa siapa orangnya yang bisa mengetahui ruhnya maka jawabnya tidak ada kalau tidak ada yang tahu ruh maka bagaimana bisa mengenal kepada Tuhannya padahal mengetahui padahal orang mustahil bisa mengetahui ruhnya sendiri tidak ada yang bisa tahu apalagi mengetahui hakikat ketuh loh hakikatnya ruh kita tidak bisa tahu apalagi hakikat ketuhanan ini maknanya istigham ingkari ketika mau dimaknai mengetahui hakikat tapi kita bukan mau tahu hakikatnya kita mau tahu dalil-dalilnya bukan tahu cara hakikat bagaimana keadaan datnya Allah bagaimana keadaan datnya ruh bukan tapi kita mau tahu apa yang menunjukkan kepada adanya Allah apa yang menunjukkan kepada adanya ruh apa buktiannya ruh hidup kita pakai ruh kalau kamu ada hidupnya tandanya kamu ada ruh saya nggak mau tahu ruh dimana karena sesuatu yang sudah diketahui adanya tidak perlu diketahui keberadaannya nggak perlu tahu dimana tempat sesuatu yang telah diketahui adanya tidak perlu diketahui teman Allah sudah kita ketahui adanya nggak perlu tahu dimana tempatnya Allah perlunya apa mau sawah mau sawah dong ketahui kamu sudah tahu ruh kamu ada terus mau dicari mau dikeluarin gitu atau mau dipijem-pijemin gitu mau disewain nggak bisa ini jangan sampai kita kelewat sampai muncul apa sebuah pengertian la ya arimullah illallah tidak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri berkata berkata Nabi Isa salamu maafi nafsi wala ahlamu maafi nafsi ya Allah engkau tahu keadaan yang ada pada diriku tapi aku tidak tahu keadaan yang ada pada diriku tapi kita bagaimana hakikatnya Allah bagaimana hakikatnya Allah bagaimana sehatnya Allah tanda nya kita nggak bisa menjangkau ke arah itu jika ada sesuatu yang berada diantara lambung yang ada pada tubuh kita maka kita juga tidak tahu rupanya nggak tahu warnanya nggak tahu keberadaannya maka bukankah itu menjadi jelas bahwa kita itu lemah bahwa kita itu cukup mengetahui adanya nggak perlu tahu tentang dimana keberadaannya tidak perlu kau renungkan dan tidak perlu kau pikirkan tentang bagaimana wujudnya Allah nggak perlu kayak apa wujudnya Allah nggak diperintah kamu diperintah hanya tahu Allah itu ada wujudnya bukan diperintah bagaimana wujudnya Allah terus ketika kita sudah mengenal diri kita yang bisa saya tahu dari wujudnya Allah apa oh wujudnya Allah bukan jirim sudah selesai cukup nggak usah nggak usah nambah lagi dari situ nggak usah kalau kamu sudah tahu wujudnya Allah bukan jirim selesai kamu sudah tahu tentang Tuhan karena nggak ada lagi yang wujudnya lain selain jirim nggak ada selain jirim wujudnya pasti wujud Allah subhanahu wa ta'ala karena wujud selainnya Allah pasti jirim maka kamu nggak perlu tahu kayak apa zatnya Allah hakikatnya Allah kamu cukup tahu sifat-sifat Allah dan am'alnya Allah yang kita kenal itu ya kita bicara zat sifat am'al bicara zat juga bukan bicara hakikatnya bagaimana bicara sifat bukan bicara hakikatnya bagaimana bicara am'al bukan bicara bagaimana hakikatnya Allah menciptakan tapi yang kita tahu hanya alamat bagaimana alamat zatnya Allah ada bagaimana alamat sifatnya Allah ada bagaimana alamat af'alnya Allah ada kalau kamu jumpai semua alamat itu dan kamu bisa mengimani pada zat Allah sifat Allah af'alnya Allah selesai tugas kita sebagai orang mu'min mengenal Allah terus kita amati pula bahwa perubahan kita mengalami gerak mengalami diam mengalami keadaan-keadaan yang tidak tetap pahamilah dengan baik masalah ini jangan sampai engkau salah paham nah yang salah paham bagaimana yang salah paham orang yang meyakini bahwa ruh itu kodim nah pangkat rekod ini ruh itu bukan makhluk mau pangkatnya kiai mau pangkatnya ustadz kalau ngomong ruh itu bukan makhluk itu alamatnya dia kafir na'udzubillah minta dikatakan disini ini pemahaman yang rusak kenapa ada yang memahami tentang ruh itu kodim dilihat dari mana ini bisa sampai pada membawa kita keyakinan kita sampai pada kekah dia meyakini begini ini diantara keyakinan orang-orang filsafat atau orang-orang yang lainnya ketika ruh itu keluar dari jasad maka dia kembali kepada Tuhan kembali ke Tuhan itu menyatu kembali pada wujudnya Tuhan gitu loh lainnya rusak ini kalau kembali kepada Allah maknanya ditempatkan oleh Allah pada tempat yang semula artinya ada alam arwah gitu loh maka semua arwah diciptakan disitu bukan ruh itu berasal dari dirinya Allah bukan tapi ada tempat yang Allah letakkan diciptakan ruh disitu dari situ ruh ditugaskan keluar nah kamu tugas jika dia selesai bertugas kembali ke situ begitu loh yang kafir yang menganggap ruh kodim ruh itu kembali ke dirinya Allah menyatu dengan Allah yang hancur hanya jasadnya ruhnya tidak hancur tapi balik ke tubuh ini rusak berapa hal ini berarti dia menganggap ruh itu bagian dari perusahaan besar tidak bisa kamu iman yang demikian maka yang demikian sama aja dia mengatakan apa seperti bayangan yang kembali kepada pemiliknya kalau ada bayangan atau hilang kemana ya ke diri kamu lagi masa pindah ke sana bayangannya kebanyakan kamu kalau kamu matiin kemana bayangannya kembali diri kamu lagi kalau ruh dibegitukan ini alamat kaburan orangmu seperti pula jasad yang kembali kepada air tanah udara dan yang lainnya maka ruh kembali kepada Allah maka ini kafir zindik orang yang kafirnya tertutup kesimpulannya tidak kelihatan kafirnya tapi ini orang yang kafir hati 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 maka jangan sekali-kali kamu baca buku filsafat diantara judulnya Insanul Kamil yang buku itu dimulai kalimatnya mengatakan wahai para murid yang akhir buku itu mengatakan kemudian bayangan itu kembali kepada pemiliknya dan buih-buih kembali menjadi air ini menyatu kembali ini kalau dibaca orang awam gak bisa memahami gak bisa memisahkan maka orang awam dilarang baca buku ini kalau kamu baca jadinya manung galing musti atau gak repot jadi orang-orang yang menganggap bahwa diri saya ini bagian dari ini pemahaman yang rusak maka buku ini diharamkan dan tidak perlu dibaca karena tercampur dengan kalimat kalimat orang-orang filsafat terus setelah engkau nador tentang diri kamu yang berubah-ubah sifat kamu yang berubah-ubah yang mana hal itu menunjukkan kepada adanya Allah subhanahu wa ta'ala kan gampang kan kenal Allah itu gampang kalau dituntun sama ulama jangan jangan mbak bisa kenal Allah susah kamu nyari sendiri ya susah kalau dituntun ya gampang caranya gampang jangankan kamu yang sekolah di kota orang yang di desa yang di gunung-gunung itu bisa kenal adanya Allah dan caranya mudah bagi mereka kalau ada telapak kaki bekas yang tertinggal di padang pasir tangganya tadi ada orang yang lewat itu kan gampang itu pasti dalil yang pasti nggak mungkin jejak itu munculkan muncul jejak yang ada tadi bekas yang ada tadi pasti dimunculkan oleh sesuatu alam ini tadinya nggak ada jadi ada matahari nggak ada jadi ada bumi nggak ada pasti munculnya ini dimun nggak mungkin muncul sini kalau ada orang ambil sahabat ngomong kamu lahir kan bumi udah ada kamu lahir langit udah ada matahari ini kondim semuanya maka cara matahnya bagaimana semua yang ada mengalami perubahan sesuatu yang berubah pasti baru yang baru pasti dicintakan kita nggak perlu lihat bagaimana awal bikinnya matahari bagaimana awal bikinnya bulan nggak usah kita tahu bulan bintang mengalami perubahan maka dia pasti dicintakan itu dalil yang nyata itu loh dalil wujudnya alam jadi dalil kepada adanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau dari wujudnya saja kamu nggak bisa nemu wujudnya Allah makanya harus nemu kepada barunya alam karena barang baru itulah yang nuntut pencipta bukan wujud yang nuntut pencipta bukan yang nuntut pencipta adalah kebaruan itulah yang menunjukkan bahwa si wujud itu pencipta kalau kamu nggak menemukan kebaruannya perubahannya maka kamu nggak akan bisa menemukan penciptanya nah yang aneh ada orang filsafat yang mengatakan alam ini baru tapi muncul sen maka kalau kamu jumpa sama mereka minta mereka untuk menjelaskan bagaimana terjadinya alam kalau tidak dicipt kalau kamu kan beres gimana alam terjadi tadinya nggak ada jadi Tuhan menciptakannya nah kalau kamu suka sekarang kalau Tuhan nggak bikin alam nggak ada terus jadi gimana cara munculnya wah itu anu apalagi coba dia mau ngarang bagaimana coba nggak bisa direkan nggak bisa dirasionalkan gitu loh yang mereka yakin itu nggak rasional mereka bikin ngarang bikin metode bikin teori sampai puncaknya blunder ya bingung sendiri mau kemana arahnya dia mau kembali kepada Tuhan dia nggak paham ke Tuhan dia nggak mau paham Tuhan ini nggak ada jawabannya gitu loh sepertinya nggak bisa kalau kamu nuntut kalau mau tahu Tuhan dia harus tahu bagaimana oh nggak bisa ini kegeliruan gitu loh disebut saja iman berarti kamu itu dituntut untuk hanya sampai kepada memahami menemukan bukan menyaksikan menyaksikan bukan pakai mata tapi pakai akal kamu pakai hati kamu caranya begitu caranya begitu kalau dia menuntut bagaimana alam tercipta ya tadinya nggak ada jadi ada Allah berdendak diciptakan kun bayakun selesai rasional gimana gelas ini ada ya pabrik bikin tadinya nggak ada jadi dicetak jadi muncul selesai nah kalau ini nggak ada pabriknya muncul terus gimana dia mau menjelaskan lah kalau dia ngarak ada titik terus titiknya dari mana kok titik papan tulis kosong itu biar berjuta juta juta ya kosong nggak mungkin tahu-tahu timbul ya pokoknya timbul lah pokoknya timbul maksain lu maksain terus 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 jadilah bumi lamit matahari bluetooth maros nah sekarang kita balik nah coba sekarang rumah kamu kamu bom wah barangkali jadi milang-milang barangkali kan lumayan kalau kamu bangun lagi kan repot barangkali gitu loh atau mobil kamu dipecahin jadi jadi berari berari gimana kita pikirannya kok barang hancur kok teratur jadinya kan aneh pecah itu kan nggak teratur kok hasilnya gimana memahaminya gitu loh jadi pemahaman yang nggak rasional sama sekali jadi mau nggak mau kamu diperintah itu untuk berpikir hingga menemukan alap ini diciptakan tidak akan muncul dengan buminya kemudian lihatlah bumi beserta isinya terdapat berbagai macam tumbuhan hewan kesemuanya berubah-ubah sifatnya kadang bergerak kadang diam bumi pun seperti itu berputar mengalami perubahan setelah itu juga terjadi perubahan warna merah hitam putih hijau lombok yang tadinya hijau jadi merah daun-daun yang tadinya hijau berubah jadi coklat kuning tinggal dia rontok semua ini siang yang terah berubah jadi gelap maka perubahan ini menunjukkan semuanya itu baru maka kau pun akan berkata langit dan bumi beserta isinya mengalami perubahan kondisinya bergerak kadang kondisinya diam maka setiap yang berubah pasti baru dan setiap yang baru pasti diciptakan dari sinilah dapat disimpulkan langit bumi adalah sesuatu yang baru jika keduanya ada sesuatu yang baru maka mustahil jika keduanya bersifat kodrim atau kekal kalau baru ya pasti bisa anjur tadinya pernah nggak ada terus jadi ada makanya dalil yang sampai menguatkan ini adalah sampai kepada untuk membantah untuk menguatkannya hanya menggunakan dalil matolimbu bagaimana cara membuktikan keberadaan apa diri kamu ada sesuatu yang berharus yang pertama apa zida apa zida itu zida itu zaidah asal dikata tambahan pada diri kamu ada sesuatu tambahannya yang itu bukan diri kamu apa contohnya gerak gerak itu kamu bukan diam kamu bukan berarti gerak diam adalah sesuatu yang menjadi perkara tambahan yang ada dalam diri kamu ini botol ini ketahui ini botol gerak itu botol bukan diam botol ini punya gerak punya diam berarti gerak dan diam adalah sesuatu yang menjadi perkara tambahan dari si botol namanya zida disebutnya perkara zaidah perkara lain dari si botol ini banyak orang yang gak ngakui kalau kamu sudah bisa memastikan diri kamu punya zaidah atau arot ini titik pertama yang bisa menemukan Tuhan kalau zida aja kamu gak ngakui ya gak bisa nemu berikutnya gak bisa apa terus zida makoma perkara yang zida tadi yang tambahan tadi itu perkara yang gak bisa berdiri sendiri artinya dia gak punya air dia gak punya apa tempat hingga dia keberadaannya bergantung kepada yang lain yang lain yang lain yang ada yang ada pada diri kita itu ditemukan zatnya bertempat maka arot atau zaidah tadi gak punya tempat sendiri pada dirinya Maka dia gak mungkin bisa terpisah dari si Zat Dia selalu selamanya bergantung kepada keperluarasi Zat Contohnya gerak dan Pernah gak kamu lihat gerak? Luyuran Ada Ada gerak Yang gerak siapa? Gak ada gerak sendiri Kalau ada gerak yang seperti itu Enak Kamu tangkap Simpen di lemari Nanti sewaktu kamu setruk Ambil Tempel Kan enak kan? Sebenarnya parkirannya ada Gitu loh gerak Yang tempel di situ Ada? Kenyang Kalau kenyang itu bisa terpisah dari perut Nanti warteg jual Gak bisa jual makan Tolong kenyang Kenyang untuk 3 jam Kenyang untuk 6 jam Kalau kamu kaya Kenyangnya 36 jam Beli sekalian Irin Kan gak ada begitu Hingga Kalau kamu bisa mengakui bahwa arot itu gak bisa berdiri sendiri Berarti dia bergantung kepada Filsafat gak mengakui adanya arot Dari mana? Ini hitam Kalau saya buka Saya potong Tengahnya apa? Hitam itu zat Bukan arot hitam-hitung dianggap mereka Kenapa? Kenapa? Kalau dia arot Hanya di Atasnya aja Tidak sampai ke Ini sampai tengah-tengah Sampai sepuluhnya hitam Mosok Hitamnya Oh arot gimana sih? Hitam ya zatnya Hingga dia gak terima hitam sebagai Dia gak bisa ketemu Gak bisa ketemu Kamu kepada keberadaan otor Artinya Yang nyata Kamu tolak Kamu caranya gak begitu Jangan lihat hitam Tengahnya hitam Jangan Caranya gimana? Ada gak tutup ini yang hijau? Ada Berarti dia hitam itu bukan wujud aslinya Gitu loh Bukannya apa? Ada yang hijau Ada yang merah Ada yang kuning Berarti si kuning Si mariju Tambahan doang Pada dirinya Gitu loh Baju ini putih Putih dan baju Bisa dipisahkan gak? Bisa Ini apa? Bisa dipisahin Ada baju yang lain Yang gak Ada putih yang lain Yang bukan Berarti putih dan baju Dua per Nah ini nyata nih Berarti si putih Adalah zaidah Perkara tambahan Bagi si Baju Baju Karena baju gak harus Putih Bisa baju kuning Bisa baju Jauh Jangan merah Jangan yang lain lah Jadi itu perkara zaidah Ma koma Terus ma intakola Perkara yang zaidah tadi Yang tambahan tadi Gerak Diam Laput Kenyak Sakit Putih Kuning Hijau Semua itu perkara zaidah Perkara zaidah itu Tidak bisa Intikol Pindah ke yang lain Ini banyak orang Gak konsekuen pada masa ini Jom Saya tes Kamu konsekuen gak Arot Tidak bisa berdiri Jelas gak nih Arot Gak bisa Artinya kamu gak Pernah Menemukan kenyak Sendirian Laper Sendirian Sakit Sehat Penang Nah sekarang Kalau kamu Laper Terus kamu makan Kamu berubah jadi Kenyang Lapernya kemana Hilang Hilangnya Si laper Sama siapa Lapernya doang Hilang Dari perut Kamu Diganti Kenyang Sama Allah Perutnya Atau Perut-perutnya Ikut hilang Sama perut-perutnya Ini yang sulit Orang terima Perutnya masih Ini Habib Ini ngarang aja Perut masih Agak kok Gak usah sulit Tera inilah Ini gerak Ya Ini Gerak Dan diam Tidak bisa Pisah Dari Dari Jelas Bisa gak Kalau saya Katakan ini Gerak Kemudian Diam Geraknya Tadi kemana Hilang Hilangnya Cuman geraknya Doang Hilang Diganti Diam Atau sama Gelas-gelasnya Ini yang sulit Orang terima Gelas kelihatan Gelas kelihatan Gimana sih Jadi ukurannya Padahal tadi konsekuen Saya tanya Arot Gerak Bisa gak berdiri sendiri Gak bisa Kenyan Gak bisa Berdiri sendiri Tapi dicopot Bisa Kan Kalau dia bisa Dicopot Dari zatnya Digantikan Dengan sifat Yang lain Berarti Ketika Dicopot Dia berdiri Sendiri Dan itu Gak mungkin Arot Selamanya Gak mungkin Berdiri Sendiri Maka kalau Arot mau dipisahkan Dia harus bersamaan Dengan Dengan Zatnya Diganti Zat yang baru Dengan sifat yang Wah gak bisa Bim gak ada Arot Jadi begini Gampang Gampang Jadi tolong Bunder Bunder nih Kamu Copot Pisahin Dari Gelas Sesuatu Yang sudah Berada Pada Zat Sudah jadi Arotnya Zat Sifatnya Zat Tidak bisa Lagi Dipisahkan Coba Pisahkan Bundernya Dari Bisa Bisa gak Kalau Dipisahkan Harus Gelasnya Hancur Semua Dimunculkan Gelas yang Baru Yang Kotak Itu Kalau Harus Bikin Ngambil Bundernya Doang Yang gak Bisa Banyak Orang Ngakuin Bundernya Gak Bisa Pisah Tapi Ketika Dinyatakan Bahwa Apa Gerak Gerak Itu Dicontohkan Dengan Dia Gak Terima Dianggap Ah Itu Masih Keliatan Berganti Bagaimana Ini Titik Pertama Setelah Kamu Ngakuin Zidak Ngakuin Mahkoma Kedua Ketiga Kamu Harus Ngakuin Perkara Itu Tidak Bisa Pindah Kepada Yang Kalau Gak Bisa Pindah Berarti Gak Ada Penyakit Menular Direkam Bisa Dilaporkan Berita Bohong Ini kan Pelajaran Hake Hake Bukan Saleh 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 Gomong Hakekan Gitu Hal 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 Hakekan Hakekan Potong Ini Pak Ya Tenang aja Kalau Antubuser Antubus Bakalan Ngepas Kepal Hukum Pokoknya Sama Kayak Sekarang Yang Menteri Ngomong Tuhan Kebutuh Dibilang Itu Omongan hakikat, jangan ngomongnya pada waktu sari bisa gak nyambung itu makna hakikat bukan makna syariat syariatnya Allah perintah kamu belain Allah itu syariatnya gitu loh kalau hakikat, ya gak ada umat agama manapun yang ngomong Tuhan saya perlu di gak ada itu hakikat pisahkan antara ilmu hakikat dan ilmu syariat kalau di majelis tahlim boleh kamu ngomong begitu kenapa? menjelaskan kenyataannya di luar kamu ngomong sesuai dengan syariatnya kayak kamu sholat kita tanya bisa sholat? bisa sari jangan pakai bisa sholat? gak bisa kan kamu disuruh sholat tapi saya gak bisa sholat kan Bepo? berhenti tetap kamu sholat hatinya gak bisa sholat kalau pun jadi sholat atas pertolongan ya ada makna hakikatnya ada makna syariatnya jadi penyakit gak bisa? kamu gak usah suntik? enggak saya ngomong itu ada yang ngomong itu vaksin-vaksin aja dia masuk mall tau aja belakangan siapa itu? kadang-kadang pada tanda kok penyakit gak bisa menular itu sudah digambarkan sama Nabi Muhammad selamat salallahu alaihi wasallam selamat salallahu alaihi wasallam selamat salallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan hadis tidak ada penyakit keluar sahabat nanya ya Rasulullah saya punya ontar ontar saya sehat saya campur sama yang sakit yang sehat jadi sakit jadi gimana ya Rasulullah berarti kamu tuduh sehatnya sakitnya karena yang tadi itu iya nah sekarang pertanyaannya kalau memang ontar kamu yang sehat itu gara-gara yang sakit nanti yang sakit gara-gara siapa? yang sakit lagi harus menular yang pertama sakit dari siapa sumbernya gitu loh kalau penyakit harus menular berarti semua ontar harus nyatanya ada ontar ya yang sehat berubah jadi sakit kalau berubahnya harus disebabkan ontar yang lain pertanyaannya ontar yang pertama sakit sumbernya dari kan gak ada jawabannya pasti sumbernya Allah bisa bikin sakit ontar ontar bisa dibikin sakit ontar satu ini nah ontar yang lain juga bisa dibikin sakit gak usah pakai ontar yang ini ngapain pakai ontar yang itu ontar satu Allah bisa bikin sakit ontar yang lain bisa dibikin sakit nah kalaupun kamu nuduhku ini sakitnya gara-gara ini itu kan tuduhan kamu itu makna hadiah makna yang terlihat di dalam mata kamu tapi makna hakikatnya gak bisa kenapa? karena sifat gak bisa pindah sakit yang ada pada ontar yang satu gak bisa pindah yang kalau pindah gimana? kalau pindah yang ini sehat dong maksud-maksud sakit juga gimana sih? kalau dia pindah harusnya oh iyalah masak udah pindah kok masih sehat pindah apa berarti? tapi kan sakitnya pindah begitu pindah masih ya belum pindah berarti kalau sudah pindah berarti dia ganti sehat mestinya kalau sakit bisa pindah sehat? bisa begitu jangan curang sehat gak bisa pindah kan repotnya bisa pindah hidup kalau sehatnya bisa pindah gitu jangan terus sakitnya doang gak kompak gitu ini terjadi keadaan zaman sekarang ada penyakit ketukunan ada penyakit menungguan tapi dalam hadis yang lain Nabi ngomong kalau kamu lihat orang yang leprak maka larilah kamu kayak kamu lihat macan ini apa? kamu jangan sok-sokan jadi ahli hakikat papa gak menular jangan gitu loh maksudnya jadi hakikatnya kamu pahami makna hadinya sehari-hari juga dipahami orang itu jangan nantang gitu loh kalau kamu lihat ada orang pilek bersin-bersin kamu tempel ke hidup kamu nantang namanya kamu masuk ke kemayoran apa itu Bisma apa? Bisma tidak pakai? masker gak apa-apa kamu itu namanya nantang penyakitnya begitu Nabi gak perintah begitu kata Nabi kalau ada orang yang sakit maka jangan keluar ke tempat yang lain dan orang yang tempat yang lain jangan masuk ke situ itu makna sare hakikatnya walaupun sudah kamu sakit nempel sebelah kamu sakit kamu gak boleh meyakini ini yang bikin sakit karena makna itu beruntangan sama akal sehat kecuali akal kamu udah gak sehat saya gak ngerti kalau akal kamu masih sehat kamu gak akan mengimani sakit saya dari si zidah makomah ma intakola makamina gak bisa ngumpet kalau gerak tadi sudah hilang geraknya hilang loncat gerak ini ke kamu ya gak bisa geraknya ngumpet ke diem ya gak bisa sakit disuntik dokter sakitnya hilang tinggal sehat sakitnya kemana ngumpet di dalam ya gak bisa akan jadinya apa dua perkara yang berlawanan kumpul jadi satu jadi arot yang sudah nempel pada suatu zat ketika arot itu hilang maka dia gak mungkin loncat yang kedua gak mungkin mum zidah makomah makintakola makamina manfaka manfaka zidah makomah makintakola gak bisa intikol gak bisa pindah terus makamina gak bisa kumpul kumpul jadi satu terus manfaka gak bisa tidak bisa lepas maka itu maknanya gak bisa apa gak bisa dirinya gak punya arot bebas jadi arot kalau ada arot hitam kek putih kek sakit kek kamu lihat arot itu ada pada dirinya suatu zat kemudian dia hilang yang ganti berubah maka yakinlah arot tadi gak mungkin apa pindah ke yang lain gak mungkin ngumpet ya dan gak mungkin sifat itu pisah dari zatnya gak mungkin artinya oh dia gak loncada ke yang lain dia gak ngumpet ke yang lain tapi dia ya bisa aja gitu ya gak bisa juga kalau dia pisah begitu aja berarti gentayangan ya kan dan gak ada dijumpai gak ada itu arot kok gentayangan makoma zida makoma makinta kolam mempaka zida makoma makinta kolam makamin mempaka laut kodima kodima tidak ada perkara yang adam itu kodim tapi kan jelas sesuatu yang arot yang ada pada suatu zat ketika arotnya itu hilang maka pasti dia gak mungkin pindah ke zat yang lain gak mungkin ngumpet pada dirinya dan gak mungkin terpisah dari zatnya pasti kemana pasti adam gitu dong berarti yang tadinya wujud jadi adam yang adam berubah jadi wujud maka yang demikian namanya baru kalau tadinya gak ada jadi ada namanya baru kalau tadinya ada jadi gak ada berubah gitu loh berubah itu alamatnya baru kalau kamu sudah tahu perkara tadi itu adam maka sesuatu yang pernah mengalami adam gak mungkin kodim gitu kodim itu pasti gak pernah adam maka kalau ada mengatakan wah daruh kodim pernah ada kok kodim kecuali dia ngomong ruh itu bagian dari dirinya Allah pasti ngomongnya kodim kalau dia ngomong ruh bukan bagian dirinya Allah pasti dia baru pasti pernah gak ada jadi ada sesuatu yang pernah gak ada kemudian dia ada pasti dia namanya barang baru terus lahina kalau dia baru ya pasti ada awalnya gak mungkin gak ada awalnya inilah tujuh dalil yang menunjukkan kita itu dijiptakan maka dengan tujuh dalil ini kamu bisa membantah semua argumentasi siapa aja yang mengatakan dirinya tidak dijiptakan dengan tujuh ini kamu bisa membantah mereka semua yang mengatakan dirinya tidak diceritakan jadi untuk bantah filsafat atau ISPKI kita udah dikasih koncian gitu loh udah dikasih jurus yang bisa membantah 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 kamu dari kesesatannya orang-orang yang mengatakan Tuhan gak ada alam terjadi dengan sendirinya sebetulnya bantahan oleh itu semua kemudian iman kita dikuatkan oleh Allah kita dikokokkan oleh Allah kita gak tergoyakkan kita bawa iman sampai hari kematian kita selamat dunia sampai akhirat bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbi amin ilah adratin nabi al-fatihah ya rabbi ya rabbi Al-Fatihah 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 Al-Fatihah